Pendekar gila jilid lima tamat. Tubuh Han Li pelan-pelan timbul getaran ringan. Segera menarik napas panjang dan berkata, kau tidak perlu bicara apa-apa lagi. Peristiwa malam itu dipimpin olehku. Aku penjahat yang membunuh dan membakar. Kata pepatah, membunuh orang menebus dengan nyawa aku bersedia menebus dengan nyawaku. Alis Mos Yucun tidak terasa mengangkat lalu berkata, Han Li, apakah sudah berpikir? Apa kau mau menanggung ratusan jiwa oleh dirimu seorang? Kalau kau menuduh begitu, aku juga menerima. Tiba-tiba Mos Yucun mendesah lalu berkata, aku sangat menyayangkan, juga merasa kurang pantas. Han Li dengan ringan berkata, ini urusanku, kau tidak usah menyayangkannya, memang ini masalah kau sendiri, tapi kau sebagai orang. Dunia persilatan harus memikirkan seluruh dunia persilatan. Harus berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dunia persilatan. Baru bisa merasa bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki sejati dengan ilmu silat yang kau miliki. Perkataan ini seperti segumpal tenaga yang dasyat menghimpit jiwa dan raga Han Li. Membuat dia merasa sesak dan sulit untuk bernapas. Juga membuat hati Han Li yang sudah pasrah menjadi hidup kembali. Hatinya yang paling dalam juga bergelora seperti gelombang yang bergulung-gelung, menerpa pikiran dan tekadnya. Saat ini, Mos Yucun dengan wajah tegas berkata lagi, memang penyerangan malam itu dipimpin. Oleh mu, kau juga telah membunuh orang, tetapi kau mau begitu saja memborong dan menanggung ratusan nyawa orang, mau menebus dosa, ini perilaku seorang pemberani tetapi pemberani yang terlalu bodoh, tidak ada artinya, kata. Pepatah, mati ada yang lebih berat dari taisan, ada yang lebih ringan dari sehelai bulu, coba kau pikir, orang tua yang melahirkanmu, guru yang mengajarimu ilmu, semua ini demi apa? Apa hanya demi menebus dosa? Kau pikir lagi, berpuluh-puluh tahun kehidupan dunia persilatan, apa yang telah kau perbuat? Apa kau telah bertanggung jawab pada orang tuamu? Bertanggung jawab pada guru yang menurunkan ilmu silatnya padamu? Bertanggung jawab pada dirimu sendiri? Sepasang mati Han Li tiba-tiba melintas rasa malu, pelan-pelan dia menundukkan kepalanya. Mo Siu Chun sangat memperhatikan wajah Han Li. Ketika mati Han Li melintas rasa malu, sepasang matanya menyorot sinar lain. Dia tahu sudah ada reaksi, perkataan dia tidak sia-sia, dan sudah berhasil. Dia berhenti sejenak, berkata lagi, dengan amat lulus dan jujur. Chuan Han kau orang yang pengertian, umur pun lebih tua dariku, perkataan ini seharusnya aku tidak boleh sehautkan. Tapi dalam keadaan hidup dan mati yang sudah mendesak bagimu, aku tidak bisa diam saja. Juga tidak tega tangan sebutkan. Sebab aku sangat memuja pendirian Chuan Han sebagai seorang pendekar, tidak tega Chuan Han mati begitu saja, sudahlah, cukup perkataanku sampai di sini, selebihnya Chuan Han boleh pikirkan dengan teliti. Sampai di sini Pui Se Chin dan Song Bon Po masih kurang paham maksud Mo Siu Chun, tapi mereka dapat memahami tentu Mo Siu Chun mempunyai maksud lebih jauh. Dalam hati mereka berdua sangat mengagumi dan setuju perkataan Mo Siu Chun ini, mereka pun menangguk. Sebab semua perkataan ini logis dan masuk akal, yang bandel seperti batu pun mendengar ini tentu akan menangguk. Han Li tertunduk diam, tidak bicara. Mo Siu Chun juga tidak berkata lagi. Jelas sekali, dia sedang memberi Han Li waktu untuk berpikir tujuh keliling. Tetapi, apa Han Li akan memberi jawaban? Semua ini masih sulit untuk diramal. Tapi dalam hati Mo Siu Chun ada tujuh puluh persen keyakinan pasti berbeda. Lama, lama sekali. Han Li berkata juga akhirnya. Dia menarik napas panjang, mengangkat kepala berkata. Mo Siu Hiap, kepintaranmu melebih orang lain. Katanya juga sangat pandai. Mo Siu Chun tersenyum-senyum dengan merendah berkata. Terima kasih atas pujian Han Lopek. Sebenarnya bukan aku pandai bicara. Aku hanya berkata berdasarkan masalah berdasarkan kenyataan, berdasarkan kejujuran dan kebajikan. Kau juga telah meluluhkan hatiku. Matt Mo Siu Chun berbinar lalu berkata. Kalau begitu tentu sekarang Han Lopek sudah menerima tawaranku. Han Li mengangguk. Di bawah kejujuran dan kebajikan, apa aku bisa mengelak? Mo Siu Chun bersoja memberi hormat dan berkata, terima kasih Han Lopek. Han Li juga membalas hormat juga dengan bersoja, lalu berkata. Tidak usah sungkan-sungkan, sebenarnya Siu Hiap ingin mengetahui masalah apa? Silahkan tanya. Mo Siu Chun tertawa-tawa, matanya terdiam lalu berkata, aku mau bertanya pada Han Lopek. Siapa sebenarnya? Ketua perkumpulan Anda? Han Li terlihat agak ragu-ragu lalu berkata, kalau aku mau berkata tidak tahu, apa Siu Hiap percaya? Mo Siu Chun sedikit pun tidak ragu menjawab, percaya, tidak curiga perkataanku tidak jujur. Mo Siu Chun dengan tegas berkata, aku percara Han Lopek bukan orang yang suka bolak-balik, maka aku sama sekali tidak mencurigai. Matt Sehon Li berbinar dan berkata, hati Siu Hiap lebih luas dari siapapun, sejujurnya aku jarang bertemu dengan orang yang begini. Han Lopek terlalu memuji, aku hanya bersikap jujur terhadap siapapun. Terima kasih Siu Hiap mempercayai aku. Han Lopek, jangan sungkan-sungkan, aku percaya dan menghargai Han Lopek sebagai pendekar yang bertanggung jawab. Siu Hiap berkata begitu, aku jadi merasa malu Mo Siu Chun dengan tersenyum berkata. Han Lopek tidak perlu malu, asal Lopek memberi tahu dengan sejujurnya apa yang diketahui sudah cukup. Han Li terdiam sesaat, lalu berkata, betul kata Siu Hiap, sejujurnya aku sebagai huhoat utama di Bu Engpang, kalau menyebut tidak tahu siapa ketua kelompoknya siapapun tidak akan percaya. Tetapi sebenarnya aku benar-benar berada di antara keduanya. Mo Siu Chun kaget mendengar ini semua. Tiba-tiba seperti ada yang diresapi dan mengedipkan matanya lalu berkata, apakah berada di antara mengetahui tetapi tidak bisa memastikan? Han Li tersenyum dan menangguk, Siu Hiap hebat sekali, memang begitu adanya. Mo Siu Chun termenung sebentar lalu bertanya, apa Lopek belum pernah melihat wajahnya? Pernah Han Li berkata, tapi aku berani memastikan yang aku lihat bukan wajah aslinya. Alis lebar Mo Siu Chun berkerut lalu berkata, melihat keadaannya, ketua perkumpulan ini tentu seorang yang amat cerdik dan lihai. Han Li terdiam tidak menjawab. Mo Siu Chun berkedip mat sebesarnya dan bertanya, bagaimana Lopek bisa diangkat menjadi kepala? Pelindung utama. Tiba-tiba Han Li menghela nafas, dengan pelan berkata. Tiga tahun yang silam, aku tiba-tiba dijebak oleh musuhku. Saat aku terluka parah sedang meregang nyawa, untung ada yang menolong kalau tidak aku sudah mati. Kalau begitu, untuk membalas budi pertolongan ini, Lopek baru mau menerima jabatan sebagai huhoat utama. Ini juga rela menanggung nyawa ratusan jiwa yang melayang. Han Li mengangguk. Mo Siu Chun terdiam berpikir, lalu berputar topik pembicaraan. Aku mau bertanya pada Lopek, di mana pusat perkumpulan Anda? Yan San Hek Hou Kok, Gunung Yan Lembah Macaran Hitam. Dia berhenti sebentar, dia menatap dan bertanya, apakah si Yau Hiap mau ke sana mencari dia? Mo Siu Chun menangguk. Aku mau mencari tahu siapa sebenarnya dia Han Li menggeleng kepala dan berkata, tidak ada gunanya, sebab dalam sebulan juga jarang datang sekali ke pusat perkumpulan, kalaupun datang tidak pernah lama. Kalau begitu tentu dia punya tempat tinggal yang lain sepertinya begitu. Apakah Lopek tahu? Han Li menggeleng kepala berkata, kalau aku tahu, tentu jelas siapa dia, alis Mo Siu Chun berkerut dan berkata. Kalau begitu, mau mencari tahu siapa dia tentu harus kebetulan bertemu di markas pusat, kalau tidak tentu tidak ada jalan lain. Han Li mengangguk, dia mau menjawab lagi. Tiba-tiba muncul sebuah suara serak berkata, aku punya akal. Mo Siu Chun dan Pui Se Chin semua terkejut. Memandang ke arah tempat munculnya suara, terlihat dalam jarak 20 tombak jauhnya muncul seorang terpelajar setengah baya berbaju biru sedang melangkah datang dengan tenang. Mo Siu Chun melihat dengan kaget dan gembira berkata, kau. Orang itu tersenyum menangguk berkata, kau tidak menyangka. Adikmu betul-betul tidak terpikir. Berhenti sejenak, metu besarnya berkedik bertanya. Kau punya akal apa orang itu memandangi Han Li dan kawan-kawannya sejenak lalu berkata. Aku mau bertanya, orang dalam dunia persilatan yang kau kenal, siapa yang paling bisa memahamimu? Yang ini, Mo Siu Chun terdiam berpikir-pikir, matanya tiba-tiba melotot dan berkata, mungkinkah dia, orang terpelajar setengah baya berbaju biru buru-buru menggoyangkan tangan memotong perkataan berkata. Jangan disebutkan, asal kau tahu saja. Mo Siu Chun bukan orang bodoh. Dia mengerti perkataan ini, mengerti maksud orang terpelajar setengah baya berbaju biru itu agar dia jangan menyebutkannya, supaya Han Li dan tujuh orang bertopeng itu tidak mengetahui rahasia ini. Mo Siu Chun mengedip-ngedipkan matu besarnya dan berkata, Mungkinkah orang terpelajar setengah baya berbaju biru bertanya, Kenapa tidak mungkin Mo Siu Chun berkata, Bu Engpang berdiri tiga tahun lebih yang lalu, tiga tahun lebih yang lalu dia baru berumur berapa? Orang terpelajar setengah baya berbaju biru dengan datar ketawa dan berkata, Bagus kata pepatah, bercita-cita tidak melihat umur. Apalagi tiga tahun lebih yang lalu umurnya banding kau sekarang lebih tua setahun dua tahun? Betul perkataanmu, tapi waktu itu ayahnya masih hidup, kelakuan ayahnya tidak jahat, termasuk orang lurus. Apada akan membiarkannya berbuat kejahatan? Orang terpelajar setengah baya berbaju biru termenung sebentar berkata, Ini sulit dikatakan, mungkin ayahnya menyetujui, mungkin sama sekali tidak mengetahui, Atau mungkin juga Pang Cu aslinya adalah ayahnya. Dia berhenti sejenak, matanya melirik Han Li berkata lagi. Masalah ini tanyakan saja pada Han Lope, nanti akan segera jelas. Mo Siu Chun berkata, Menurut perkataan Han Lope Barusan, yang pernah dia lihat mungkin bukan wajah aslinya, Dia sama sekali tidak tahu siapa dia. Mana mungkin bisa? Orang terpelajar setengah baya berbaju biru dengan tersenyum meneruskan perkataan. Yang Tuon Han lihat mungkin bukan wajah aslinya. Tapi setahun belakangan ini Pang Cu yang dia temui dengan yang dulu apa orang yang sama tentu bisa dibedakan. Mo Siu Chun termenung lalu berbalik pada Han Li bertanya, Han Lope, aku mau dengar bagaimana pendapatmu Han Li mengangguk. Betul sekali. Pang Cu tiga tahun yang lalu berbeda dengan Pang Cu yang sekarang, mungkin benar mereka ayah dan anak. Dengan bangga orang terpelajar setengah baya berbaju biru itu tersenyum dan berkata, Adik Chun, kalau begitu yang mendirikan Bu Eng Pang adalah yang tua. Setelah yang tua mati, yang muda otomatis menggantikannya. Han Lope mendapat perintah dari dia, menyerang di malam hari, dialah yang penjahat utamanya. Mo Siu Chun diam, setelah berpikir-pikir lalu berkata, Tetapi, Ani baru dugaan belum terbukti. Tentu, orang terpelajar setengah baya berbaju biru tersenyum, sambil mengangguk berkata, Apa yang dikatakan Chun Han dan dugaanku cocok. Mungkin hanya kebetulan, tapi ini sebuah petunjuk. Asal bisa menelusuri jalur ini untuk memeriksa aku jamin pasti berhasil. Kau merasa ada berapa persen kemungkinannya orang terpelajar setengah baya berbaju biru berkata, 70 persen. Apa dasarnya? Orang terpelajar setengah baya berbaju biru berkata dengan tersenyum. Dugaan dan perasaanku. Mo Siu Chun menggeleng kepala berkata, Ini tidak betul. Kenapa tidak betul? Semua tidak cocok dengan kebiasaanmu sehan hari. Kau bukan orang yang biasa mengandalkan kepandayan, berkata 7 persen-persen kemungkinannya aku tahu pasti kau telah menemukan sesuatu. Mo Siu Chun berhenti sejenak, kemudian menatap lalu berkata, Katakan padaku apa yang kau temukan. Hebat adik Chun, orang terpelajar setengah baya berbaju biru tertawa, berkata, setengah bulan yang lalu, aku pernah sekali kemari, aku bertemu dengan tiga orang ketiga orang ini yang paling muda majikan muda begitu saja. Majikan muda itu apakah dia? Kata Mo Siu Chun, orang terpelajar setengah baya berbaju biru berkata, Muka ketiga orang itu ditutup kain hitam. Aku tidak bisa melihat wajah mereka. Kalau tidak aku tidak akan berkata kemungkinannya 70 persen. Meta Mo Siu Chun berkredit ke dipelalu berkata, Kalau begitu, bagaimana kau bisa menduga mungkin itu dirinya? Orang terpelajar setengah baya berbaju biru tertawa berkata, Sebab aku mengenal salah satu di antara dua orang itu, biar mereka bertopeng kain hitam, bentuk tubuh dan logat bicara aku hafal sekali. Mo Siu Chun termenung, lalu berkata, Kau tahu dari mana, dia adalah Pangcu dari Buengpang? Aku tadi mendengar pembicaraanmu dengan Tuan Han, baru aku tahu. Sebab dia pernah menyinggung nama Tuan Han dan memuji huhoatnya melakukan pekerjaan ini dengan bersih. Mo Siu Chun dalam sesaat, lalu berkata, Kalau begitu, memang ada kemungkinan dia itu Pangcu dari Buengpang. Orang terpelajar setengah baya berbaju biru dengan tersenyum berkata, Sekarang kau sudah mempunyai petunjuk, soal lainnya semua ini menjadi bagianmu. Semua menjadi bagianku. Metsa Mo Siu Chun menatap lalu berkata, Apakah kau ingin berpangku tangan tidak mau membantu? Orang terpelajar setengah baya berbaju biru berkata, Kau jauh lebih hebat daripada aku, buat apa aku membantumu lagi? Dan lagi kalau aku membantu juga belum tentu berguna. Mo Siu Chun dengan tenang menggeleng kepala, Tidak bisa, urusan ini kau tidak boleh enak-enakan, kau harus mau membantu. Orang terpelajar setengah baya berbaju biru itu alisnya berkerut dan berkata, Adik Chun, kau kenapa memaksa aku, aku tidak mau membunuh orang. Siapa menyuruhmu membunuh orang? Kau mengharuskan aku membantu, tentu menyuruhku membunuh orang. Kau harus maklum, aku tidak mau kau jadi pemalas, tapi aku tidak akan menyuruhmu membunuh orang. Orang terpelajar setengah baya berbaju biru tertawa, kalau tidak membunuh orang, aku mau menerima. Perintahmu. Kau mau menyuruh aku bekerja apa? Mo Siu Chun dengan datar berkata, aku harap kau pergi menyelidiki dia, dan mencari bukti. Orang terpelajar setengah baya berbaju biru bertanya, mencari bukti apa? Membuktikan apa dia betul Pang Chu dan Bu Eng Pang. Orang terpelajar setengah baya berbaju biru termenung, lalu berkata, Baiklah, aku menurut perintah, perkataannya terhenti, tiba-tiba dia menghela nafas lalu berkata, kalau tahu bakal begini jadinya, seharusnya aku tidak muncul, menambah kerepotan saja. Benar saja kata orang, sengketa didapat karena banyak bicara. Kepusingan didapat karena lebih unggul. Mo Siu Chun tertawa datar, dan berkala. Sudahlah, jangan ngomong yang tidak berguna, sekarang kau boleh pergi. Orang terpelajar setengah baya beil jauh bini tidak bicara apa-apa lagi, dia bersoja P.U.L.U.I.N., M.J.M. Song Bonpo berdua, lalu tubuh melipet tetit P.M.G., sekelebat menghilang di malam yang gelap. Han Li dan teman-teman berfikir dalam hati. Siapakah orang ini? Hebat sekali ilmu meringankan tubuhnya. Ketika sedang melamun, Mo Siu Chun telah memandang. Tujuh orang bertopeng yang diam berdiri di sampingnya dan bertanya, Kalian tujuh orang apa mau menurut perintahku? Tujuh orang bertopeng ini tidak menjawab, mereka saling berpandangan, lalu bersama-sama melihat Han Li. Tampak jelas mereka minta petunjuk Han Li. Dengan suara batuk-batuk Han Li bertanya, Siau Hiap mau mengatur bagaimana mereka? Mo Siu Chun berkata, Aku mau mereka tidak membocorkan peristiwa di sini sementara waktu, aku jamin juga tidak mempersulit mereka. Apa sebabnya? Tanya Han Li. Han Lokpek orang pintar, tentu mengerti aku tidak mau semua pembicaraan kita malam ini bocor sampai ke telinga pangcu kalian. Han Li mengangguk dan berkata, Aku sudah mengerti maksud Siau Hiap, tetapi Siau Hiap tenang saja, mereka semua orang kepercayaanku. Dengan senyum Mo Siu Chun berkata, Bagus, kata petatah, kenal orang kenal muka tidak kenal hati, memang mereka semua orang kepercayaan Tuan Han, demi menjaga segala sesuatunya, aku berharap mereka mendengar perintahku, tinggal selama beberapa waktu di tempat lain. Apakah aku juga ikut tanya Han Li? Mo Siu Chun menggeleng kepala lalu berkata, Tidak, aku ada tugas lain untuk Han Lokpek. Han Li merasa sedikit bimbang, dia berputar pada mereka. Tujuh orang anak buahnya bertanya, Bagaimana pendapat kalian? Dari tujuh orang yang berbadan tinggi kurus bertopeng itu berkata, Kami semua patuh perintah Han Hu Hoat. Artinya perkataannya mereka menerima pengaturan Han Li. Mempersilahkan Han Li yang mengambil keputusan menurut atau tidak pada Mo Siu Chun. Han Li mengangguk memandang Mo Siu Chun bertanya, Siow Hiya pasti tidak akan mempersulit mereka bukan? Dengan tegas Mo Siu Chun berkata, Han Lokpek tenang saja. Kalau mereka mendapat cedera sedikit saja, Lopek boleh mencari aku, Matt Han Li berkedip. Sementara Siow Hiya mau mengatur mereka tinggal di mana? Mo Siu Chun berpikir sebentar lalu menjawab, Vihara Lengen. Matt Han Li tiba-tiba bersinar aneh. Menurut apa yang aku tahu, Rahib-Rahib Vihara Lengen semua berilmu tinggi. Tiap orang memiliki kepandayan yang luar biasa. Tetapi mereka selalu tidak berhubungan dengan orang dunia persilatan. Juga tidak ikut campur masalah dunia persilatan. Mo Siu Chun dengan tersenyum menyambung, Memang begitu kenyataannya, Tetapi itu hanya bagi orang persilatan biasa, Pengurus Peku Olaisu itu memanggil aku adik seperguruan. Hati Han Li tidak tertahan bergetar. Lalu berkata, Pantas aku tidak bisa melawan Siow Hiya. Ternyata Siow Hiya anak didik Vihara Lengen. Perkataannya berhenti pembicaraan berubah, Kalau Siow Hiya membutuhkan tenagaku katakan saja. Aku minta Han Lopek kembali dulu ke pusat perkumpulan. Han Li tercengang dan berkata, Ini. Han Lopek tidak mau pulang ke sana lagi. Han Li menggeleng kepala berkata, Sekarang aku sudah menjadi penghianat Bu Engpang, Tidak enak untuk kembali. Mo Siucun bertanya dengan tersenyum, Kenapa Lopek menyebut dirimu sebagai penghianat Bu Engpang? Semua kata-kata yang telah aku berikan pada Siow Hiya, Itu sudah cukup dianggap sebagai penghianat. Mo Siucun mengeditkan matanya lalu berkata, Aku mau tanya, Han Lopek sudah memberitahu apa saja padaku? Han Li tersentak lagi. Dia berpikir, Aku telah memberitahu apa. Dia terbengong, Lalu mengelengkan kepala dan berkata, Memang aku dulu memberitahu apa-apa pada Siow Hiya, Tapi aku sudah merasa malu untuk pulang. Mo Siucun menatap dan bertanya, Mengapa? Sebab aku sudah gagal bekerja. Dan keadaan diriku sudah terbuka. Mo Siucun tersenyum bertanya, Apa Han Lopek tahu? Apa sebabnya aku minta Lopek untuk pulang? Aku tidak tahu, Dia menatap dan bertanya, Siow Hiya ingin aku pulang untuk membantu Anda memeriksa. Belum selesai berkata, Mo Siucun sudah geleng-geleng kepala dan memotong perkataan. Lopel salah duga, Aku minta Lopek pulang bukan untuk membantu aku apa-apa, Tetapi untuk Han Lopek. Dengan aneh Han Li bertanya, Demi aku sendiri hektometermetu Mo Siucun berkedip-kedip. Lalu bertanya, Apakah Lopek tahu, Tiga tahun silam musuh yang menjebakmu itu siapa? Han Li menggeleng kepala dan berkata, Aku tidak tahu. Masa Lopek tidak pernah terpikir kemungkinan siapa yang berbuat? Juga tidak pernah memeriksa. Han Li berkata, Aku pernah berpikir, Juga pernah memeriksa. Tapi hanya menghabiskan tenaga saja. Mo Siucun menatap dan berkata, Dugaanku orang yang menjebak Tuan Hon adalah salah seorang anggota dari Bu Engpang. Han Li tercengang lalu berkata, Mungkinkah? Mungkin saja, Dan lagi aku masih menduga orang yang menjebak Lopek, Itu tidak ada permusuhan apa-apa denganmu. Han Li tercengang lagi dan berkata, Tidak ada permusuhan Mo Siucun mengangguk dan berkata, Kalau tidak salah dugaanku, Orang itu menjebak Lopek sama seperti ketika Lopek membawa kerang malam-malam menyerang Sian Sia Cu Cia. Sepasang ma Chou Hon Li terdiam, Lalu berkata, Maksud Xiao Hiap penyerangan itu juga atas perintah orang? Mo Siucun mengangguk, Chou Hon Hon percaya tidak aku tidak percaya, Han Li menggeleng-geleng kepala. Dan bertanya, Mengapa Xiao Hiap bisa berpikir begitu Mo Siucun dengan tenang berkata, Persoalan itu mendadak timbul dalam pikiranku, Juga berdasarkan cerita Lopek, Yang mengatakan kebetulan ditolong oleh Pangcu Anda. Han Li bukan orang bodoh, Begitu diingatkan oleh Mo Siucun, Hatinya agak mengerti. Dengan mendesah dia berkata, Maksud Xiao Hiap, Ini adalah sebuah siasat yang diatur oleh Pangcu kami? Benar atau bukan harus Han Lopek sendiri yang pergi mencari tahu dan meneliti dengan seksama? Jadi itu sebabnya Xiao Hiap minta aku pulang ke pusat perkumpulan? Mo Siucun bertanya, Apakah sekarang Lopek bersedia pulang? Han Li diam sebentar lalu bertanya, Mungkin Xiao Hiap masih punya maksud lain lagi. Hebat Han Lopek, Mo Siucun mengangguk, Dengan tersenyum berkata, Betul, aku memang mempunyai maksud lain. Tetapi itu harus menunggu hasil Lopek dulu. Setelah selesai lalu mau diapakan? Dengan tenang Mo Siucun berkata, Harus bagaimana tidak perlu aku yang mengatur, Aku percaya Tuan Han bisa mengatur sendiri. Betul tidak? Matt Han Li menatap dan berkata, Kalau ternyata bukan bagaimana? Mo Siucun tertawa dan berkata, Kalau salah, Han Lopek tetap menjabat sebagai kepala pelindung utama Bu Engpang. Sepasang Matt Han Li berkedip-kedip lalu berkata, Mendengar perkataan Xiao Hiap terhadap masalah ini. Tampaknya sangat yakin. Apakah betul? Mo Siucun menggeleng-geleng kepala berkata, Jujur saja, Itu hanya berdasarkan pemikiran seketika dan dugaan, Sama sekali tidak ada pegangan, Berhenti sebentar dia berkata lagi, Sekarang semua sudah jelas. Lopek, Boleh berangkat, Masalah mereka bertujuh, Paling lama tidak lebih dari satu bulan aku menjamin mereka tidak akan kurang sesuatu apa Dan dapat lagi bertemu dengan Han Lopek. Han Li terdiam sebentar, Akhirnya memberi salam dengan bersoja, Dan mengucapkan sampai ketemu lagi, Tubuhnya melesat terbang dan pergi. 0, 0, 0 Memandang bayangan tubuh Han Li yang terbang melesat dan menjauh, Lenyap dalam kegelapan malam. Setelah itu Mo Siucun baru berputar, Wajahnya memandang Pui Secin dan berkata, To'ako, Adikmu mengatur begini, Apakah kau tidak marah Pui Secin menggelengkan kepala dan berkata, Tidak. Kau mengatur begini pasti ada maksud tertentu. Dia berhenti sesaat, Mengedipkan metu dan bertanya, Adik Jun, Orang terpelajar setengah baya berbaju biru. Itu tadi siapa? Mo Siucun berkata, Dia Shijin bernama Ciciao. Dia satu-satunya anak didik Fihara Lengen yang tetap seperti orang biasa tidak menjadi huwesiu. Dia anak didik Pekuota Isu? Mo Siucun menggeleng-gelengkan kepala lalu menjawab, Bukan, Dia anak didik Ketua Fihara Almarhum Hon Hoat Taisu. Pui Secin terdiam sesaat bertanya lagi, Sebenarnya siapa Pangcu Bu Engpang yang dia dan kau katakan itu? Mo Siucun termenung sebentar dan berkata, Siow Ya pemilik gerbang Subun Dian Pak, Berhenti sejenak, Dia menatap dan bertanya, Pui To Ako bertanya begini apa mau ke Dian Pak melihat-lihat? Pui Secin mengangkuk dan berkata, Aku mau melihat-lihat ke sana, Juga mau membunuh penjahat utamanya dengan tanganku sendiri. Utang darah bayar darah. Mo Siucun menggeleng-gelengkan kepala berkata, Aku menganjurkan To Ako tidak perlu ke sana. Menurut adat Jin Suheng, Kalau pergi kali ini bisa membuktikan dia itu betul Pangcu dari Bu Engpang, Kalau juga tidak dibunuh dia paling sedikit juga harus dimusnahkan seluruh ilmu silatnya. Kedua alis Pui Secin dikerutkan lalu berkata, Adik Cun kalau aku tidak membunuh dia dengan tanganku sendiri, Dan membalaskan dendam kakak iparmu, Aku merasa malu pada arwah kakak iparmu di alam sana. Juga malu pada arwah ratusan jiwa yang tidak berdosa. Mo Siucun menangguk dan berkata, Perkataan Pui To Ako memang betul. Utang darah memang harus dibayar darah. Tapi yang sudah meninggal ya sudah. Kalaupun To Ako ingin membunuh dengan tangan sendiri, Ada faqdah apa bagi yang sudah meninggal? Yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Untuk apa demi balas dendam To Ako harus mengotori tangan sendiri dengan darah. Berhenti sebentar, dia berkata lagi. Pui To Ako tenang saja. Jin Su Heng kali ini kesana kalau sampai tidak membunuh dia, Nanti juga ada orang lain yang membunuhnya. Dia tidak bisa lolos. Pui Secin kaget dan bertanya, Siapa yang akan memburu dia dengan datar Mo Siucun berkata, Han Li. Meta Pui Secin terdiam, lalu berkata, Menurut pendapatmu, Han Li pasti akan membunuh dia? Aku rasa kemungkinannya besar. Perkataannya berhenti sebentar lalu diteruskan lagi. Aku rasa Pui To Ako harus mulai membangun kembali siansia cucia. Aku akan meminta Song Tai Hiap tinggal di sini membantumu. Sampai jumpa lagi. Perkataannya berhenti sebentar, Dia berbalik menuju tujuh ork yang bertopeng, Dia menangkat tangan mengayunkannya dan berkata, Kalian bertujuh, mari ikut aku pergi. Ketujuh orang bertopeng itu tidak berkata-kata, Mereka mengangkat kaki pelan-pelan mengikuti, Keluar perkampungan. Pui Secin segera menanya, Adik Chun, Kapan kau balik ke sini lagi? Mo Siu Chun berpikir sebentar menjawab, Setelah mengantar mereka bertujuh, Ke Fihara Lenin aku akan pulang dulu ke rumah. Paling lama tidak lebih dari satu bulan, Aku pasti kembali lagi kemari untuk berkumpul dengan To Ako. Tetapi aku berharap sampai waktunya nanti yang aku lihat sudah bukan perkampungan siansia cucia yang berantakan seperti sekarang. 0, 0, 0, 27 hari kemudian, Mo Siu Chun kembali lagi ke perkampungan siansia yang belum selesai dibangun kembali. Kebetulan sekali setelah Mo Siu Chun tiba, Tidak lama kemudian orang terpelajar setengah bayar berbaju biru Jin Chi Chiao dan Hon Li berturut-turut juga datang kembali di perkampungan siansia. Semua permasalahan seperti yang diduga oleh Mo Siu Chun, Perjalanan Jin Chi Chiao mendapatkan bukti bahwa Siu Ya pemilik gerbang subun itu betul pangcu dari Bu Eng Pang, Jadi dia hanya memusnahkan semua ilmu silat yang dimilikinya, Tidak sampai membunuhnya. Orang yang membunuh dia ternyata memang Hon Li. Hon Li telah menyelidiki kembali semua bukti-bukti dengan teliti. Akhirnya sadar tiga tahun silam orang yang menjebak dia betul Siu Ya pemilik gerbang dan dua orang yang berilmu silat tinggi. Ular tidak bisa merayap tanpa kepala. Akhirnya Bu Eng Pang pun runtuh. Kebanyakan pengikut Bu Eng Pang kembali lagi ke dunia persilatan. Sebagian kecil dipimpin oleh Hon Li masuk ke perkampungan siansia. Menjadi salah satu anggota siansia cuciya. Juga menjadi tenaga inti pembela keadilan dan kebenaran di dunia persilatan. Tamat.